Pertama ada kalimat tadi bahwa saya tuh seolah-olah membela Israel, saya tuh gak pernah bela Israel Saya tuh hanya mau bilang bahwa melihat sebuah masalah tuh harus balistik Dan saya mencoba menyampaikan apa dari sisi Israel yang tidak pernah dilihat oleh orang kita Karena orang kita tuh selalu aja pakai sekat Kalau boleh gini, kalau kita betul-betul ingin mengurusi Israel gitu ya dan Palestina ini Maka kita mesti yakin kita jadi negara yang besar, berdaulat dan gini Apapun demi kita itu kita mampu merubah dunia dengan penemuan Nah jadi kesemangat itulah yang harus kita angkat Israel Pak selama begitu bersekiramat dia tersiksa dengan kemudian membangun kekuatan Dia itu menjadi penemuan, mengelahirkan penemuan-penemuan yang merubah dunia Ini saatnya Indonesia kalau betul-betul mau mengundang-undangkan ini Menjadikan moment ini kita merubah dunia Saya rasa harus kesana, jadi bukan cuma sebatas ada negara lahir di Timur Tengah yang baru Tetapi apa efeknya buat Indonesia ke depan, itu yang paling penting Jadi kembali saya bilang tadi, yang kita mesti pahami bersama ketika kita bicara Masjid Al-Aqsa Di kepala kita cuma, oh ini adalah tempat tersebut setelah Masjid Al-Haram Itu aja kan, kita dari sisi Islam Padahal yang kita mesti pahami tadi itu tuh 144 meter persegi Ada Beit Hamikdas, ya kan Ada kemudian Al-Haram Al-Asih Kemudian juga tadi sebut jadi topus domini Akan kelihatan Indonesia dan semua itu bagian Sama Pak dengan Islam Yahudi Kristen di Jerusalem Justru sebagai sebuah kesatuan kita lihatnya, bukan sebagai sebuah perpisahan Tapi itu kan kita maunya, ini yang sedang kita coba sosialisasikan Secara umum, saya tuh terkejut-kejut karena Cina itu tidak memasukkan Tentang kemerdekaan Palestina atau bagaimana perannya harus di Palestina Di undang-undang dasar dia nggak ada Tapi dia telah merebut posisi Indonesia dengan sangat sukses Bukan saja selesai dengan mendamaikan Iran Saudi ya Tetapi sekarang masuk pada tahap sesuatu tidak terpikir Hamas, Fatah, dan 14 kelompok lainnya dalam deklarasi brengsing Karena kan ada 14 kelas itu Ada Jayaan Islam, ada Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina Ada Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina Partai Rakyat Palestina, Front Perjuangan Rakyat Palestina Gerakan Inisiatif Nasional Palestina Kemudian Komando Umum PFBLP, Uni Demokratik Palestina Apa-apa tuh? Frida ya? Kemudian ALF, kemudian juga APF dan Pasukan Asaika Ini sebuah kelompok atau 14 kelompok gari gabungan yang nggak mudah disatukan Coba aja kita satukan sekarang semua unsur-unsur kita Yang ada di Indonesia kan nggak segampang itu Nah, menurut saya ini momentum yang menjadi sangat penting Kenapa? Karena adalah isunya satu hal paling penting Tentang bagaimana sebuah negara itu harus berdiri tegak Persatuan Nasional Persatuan Nasional Jadi disinilah sebenarnya menurut saya kita selalu harus angkat topik kepada Beijing Karena instead of teriaksinya Palestina Merdeka Palestina Merdeka, Palestina Merdeka, dia langsung ke akar masalahnya Ini lu gimana mau merdeka kalau lu sendiri berantem kok? Istilahnya nih, dua gajah bertempur Kalau kita sebut Hamasata aja ya Itu kan dua gajah bertempur Lalu ada ikutannya nih, di bawah-bawah gajah nih Yang tadi, FPLP, Jihad Islam, dan semua Jadi, menurut saya, ini hal yang sangat kita harus apresiasi dari Beijing Dan betul-betul sebenarnya harusnya sih agak menampar kita ya Kok kemarin Abraham Accord, Amerika, ya kan? Kemudian Iran-Saudi, itu oleh Beijing Sekarang, Hamas, Fatah, dan kawan-kawan juga oleh Beijing Padahal hampir dipikir, hampir gak masuk akal Hamas bisa ketemu Fatah di satu titik, Bu ya Total gak mungkin Karena kan kalau kita lihat, kita Hamas tuh garis keras Hard power gitu ya Kalau digunakan, pokoknya buat dia hard power, gak ada soft power Fatah juga, kebalikannya Pokoknya buat dia soft power, gak ada hard power Nah, di dua inilah Dia betul-betul mengambil sebuah prinsip negara yang harus berkekuatan Betul itu adalah mengawinkan antara soft power dan hard power Nah, di titik ini sebenarnya Saya pikir itu Indonesia mesti belajar banyak ya Pak, sebelum kita betul-betul berteriak-teriak Kenapa kita harus menuntut apapun pada orang Sudah cukupkah kita hard power-nya Atau hanya cuma soft power gitu Karena soft power tuh gak mau diturut tanpa hard power Dan itu kayaknya disadari oleh Beijing Jika ingin betul-betul kita menyelesaikan masalah Yang berlarut-larut dari Israel-Palestine Saya kalau tampil dengan Bukone itu auranya selalu khas gitu ya Karena Bukone ini punya kecepatan secara komunikasi Dan poin-poinnya begitu cepat untuk disusun gitu Jadi kadang-kadang agak susah juga untuk ini saya letakkan di mana gitu Tapi saya ingin berangkat dari satu Bahwa secara prinsip kalau berkaitan dengan Timur Tengah Terutama di masa perang seperti sekarang Maka prinsipnya adalah Kesepakatan sekecil apapun Sekecil apapun itu harus diapresiasi Jadi perspektifnya memang jangan selalu Apa namanya Jangan selalu konspirasi Karena kalau konspirasi itu Istilahnya agak gelap Dan saking gelapnya kita juga gak tahu siapa yang Bagian daripada aktor konspirasi itu Nah saya ingin mengatakan Dari pintu masuknya Bukone tadi Penting kita apresiasi terhadap Apa yang dicapai dalam konteks perundingan ini Nah memang pertanyaan yang kedua tadi Kenapa kok ini kemudian bisa terjadi dan ini dengan China Kalau saya melihat dari beberapa perkembangan Timur Tengah Terutama setelah berakhirnya perundingan peta damai Di antara Israel dan Palestina Yang dulu digembor-gemborkan oleh Amerika juga Oleh Eropa Oleh Kuartet Perdamaian Dan lalu Trump datang dengan berbagai macam geberakan itu Yang luar biasa dampaknya Lalu sekarang Joe Biden yang tiba-tiba dihantam Dengan berbagai macam perang seperti ini Dan buktinya sampai sekarang perang gak berhenti Itu sebenarnya Timur Tengah sudah Terutama dari perspektif Arab Bukone ya Ini kayak semacam saya sebut sebagai merindukan datanya Seorang pangeran Yang dia lebih setia terhadap janjinya Dan dia siap mengwujudkan apa yang jadi komitmennya Karena ibaratnya apa yang sudah dilakukan oleh Kuartet Perdamaian bukan mereka tidak serius selama ini Terutama Amerika ya Tapi sekali lagi ketika sudah terkait dengan inti persoalan Yaitu menghalalkan hubungan Yang kita sebut sebagai dua negara Two-step solution itu Itu kemudian kayak tidak punya lidah untuk bicara lebih kuat Lalu kemudian tidak punya cara untuk mendekatkan perspektif yang berbeda Dan disitulah biasanya titik-titik tengkar dan perceraian dini itu terjadi Belum terjadi apa-apa kemudian bisa Kembali kepada apa yang dilakukan oleh China Sekali lagi ini kayak semacam menjadi pangeran Yang datang memukau bagi negara-negara di Timur Tengah ini Dan harapannya banyak sekali Nah itulah mungkin Mas Indra yang bisa menjelaskan Kenapa 14 vaksi yang sudah disebutkan sama Pak Kone dengan sangat fasi itu Itu datang dengan begitu semangat ke China Karena memang sekali lagi China sudah diharapkan Walaupun saya tadi sampaikan secara oper ke Pak Kone Justru dilihat dari sambutan yang begitu besar China ini kayak pangeran yang masih malu-malu Oh iya Dia nggak langsung agresif Bener Kalau agresif kayak apa gambarannya? Buat biar publik umum ini Yang nggak ngerti konflik ini sejak awal Dan kata geopolitiknya seperti apa Mungkin gambarannya gimana? Kalau mau lebih agresif ya Ini ibarat-ibarat Saya pindah ibaratnya Bukan lagi kayak pangeran Ini kayak gawang yang sudah ditinggalkan oleh para pemainnya kan Karena pemainnya lagi sibuk kemana Jadi tinggal ngegolin terus-menerus Tapi kan sekali lagi China datang dengan mungkin karakter politik luar negeri Asia Barangkali ya Yang tidak langsung main ambil sana sini Dia smooth dan dia terus terang cukup memukau Saya memukau bukan pada kesepakatan yang dicapai Tapi cara dia meminit Cara dia memainkan perannya Cara dia menampakkan dirinya Di tengah persaingan Mementu masuk dan tampilannya Ini kan dia tidak menyerang sana sini Tapi langsung kepada inti persoalan Kata Mbak Koni Dimana di antara faksi-faksi ini Direkonsiliasikan Walaupun kalau dibaca secara kritis Ini istilahnya belum apa-apa Jadi akat sih akat Tapi kan belum apa-apa Ini belum apa-apa Nah apa-apanya itu justru yang menurut saya Banyak jebakan nanti Karena sekali lagi ini soal yang Kalau sejarah panjang Palestina dengan Israel Satu soal saja belum tentu sepakat nanti Katakanlah soal status Jerusalem Katakanlah soal pengungsi Katakanlah soal perbatasannya Itu belum tentu Walaupun semangatnya sudah sangat kuat di awal Akan tetap kuat sampai akhir Tapi saya sepakat dengan Mbak Koni Ini untuk sebuah langkah awal Sudah sangat luar biasa Dan saya apresiasi Gini, saya kan selalu bilang ya Bahwa antara Tentang kekuatan negara itu ada lima elemen ya Elemen utama itu adalah Kekuatan ekonomi dan militer Yang sangat intervening Sangat berhubungan Lalu nanti ada kepada Kekuatan kritik lemas Kekuatan kehendak negara Dan juga bagaimana Apa sih Power dari negara itu sendiri Strategi dari negara itu sendiri Nah, kalau lihat dari situ Dari-dari hukum dasar Tentang power itu adalah Militer kali ekonomi Kita nggak boleh melepaskan Cina itu juga lagi sakit hati Sebenarnya Dari tindakan Amerika Serikat Minggu lalu Kalau tidak salah Cina itu sudah ditekan Besar-besaran Oleh Amerika Serikat Untuk menghentikan Semua bantuan Financing dan banking Dia dengan Rusia Dan buat Cina Sebuah negara berdaulat Interfering Dari negara manapun Intervensi Intervensi dari negara Manapun Mengatur Kedaulatan dia Untuk berstrategi Untuk menjalankan Kepertinya nasional Itu terganggu dia Nah, menurut saya Momentum ini menjadi menarik Untuk balasan Cina Seperti penyataan Pak Indra tadi Untuk menghantar Amerika Dari sisi lain Kenapa kita mesti catat Dalam pertemuan ini kan Bukan cuma Hamas Fatah Yang berhasil Akhirnya didudukan bersama Tetapi tadi 14 total 14 fraksi Bersatu itu Tidak gampang Dan berkomitmen ya Pertama berkomitmen Mendukung resolusi Nomor 181 Dan 234 PPP Jadi intinya adalah Bagaimana negara Palestina itu Menjadikan period Bukota Itu dulu Itu sudah jadi Satu isu tertentu Yang lebih tanggih lagi Dari sini adalah Bagaimana Kemudian Yang dihadir Dihadir oleh Para perwakilan Menteri Luar Negeri Siapa-siapa yang hadir Mesir Azazair Arab Saudi Qatar Yodania Suria Lebanon Rusia Turki Saya gak tau Indonesia Kenapa gak hadir Yang tadi paling teriak-teriak Kami undang-undang Mewajibkan Gak ada malah Indonesia Gitu loh Tapi disini jadinya Menjadi sangat menarik Artinya apa Cina sudah mulai memikirkan juga Yang tadi dikhawatirkan oleh Langkah selanjutnya Harus seperti apa Seperti tadi Satu batu Sandungan saja Bisa jadi rame Nanti saya akan cerita Kenapa saya menyinggung Soal ekonomi Kalimunitas sangat penting Karena jangan salah ya Perang itu Kalau karena saya Yang bunda saya adalah Mengajar pertahanan Perang itu Berjuta kali saya sudah sampaikan Sejak S1 Masih selesai sampai S3 Atau pasca doktor Terjadi cuma karena Tiga hal Pak Indra Perang karena agama Perang karena sumber daya Perang karena Jalur sumber daya Itu sudah perang Yang lain itu cuma bungkusan Tapi sebenarnya itu Tiga inti itu saja Agama Sumber daya Dan juga Jalur sumber daya Indonesia itu punya Semuanya jadi bahaya Sebenarnya itu kalau Ngomong Indonesia Nah sekarang kita Mesti pikirkan Kenapa Cina mengharapkan Dan mengundang Para perwakilan luar negeri Hadir dari Mesir Arab Saudi Kata Rusia dan Saudara Lebanon Turki Harusnya Indonesia juga hadir Karena ini setelah Setelah pun ini Bisa ditelatangan Tadi ini kan baru Lima halaman nih Perjanjian baru lima halaman Nanti pada turunannya Kita mesti lihat Apa sih inti perang Di dalam disana itu Perang agama Pak Kita mau ngomongin apa nih Jerusalem jadi ibu kota Oh bisa berantem Saya sering dilihat Saya sering seperti Selalu pembela Israel Padahal saya cuma menekankan Sejarah Israel Sejarah Jangan jauh-jauh Israel lah Masjidil Aksa Masjidil Aksa itu Saya salah pahami Masjidil Aksa itu adalah Area keseluruhan Dari Bayatul Magdis Ya kan Al-Hassam Al-Sharif Ya kan Kemudian Bukit Bait Dan itu adalah Sebuah kompleks Yang luasnya 144.000 Eh sorry 144 meter persegi Dimana ini menjadi Kota cuci tiga agama Islam Bukit Bistur Siap Masuk bagi sini Oke Karena poinnya banyak Dan menurut saya Sudah mulai masuk Ke inti-inti seharinya Yang pertama Saya pasti gak setuju Kalau ini dikatakan Sebagai perang agama Ini bukunya kepada Pak Kony Tapi juga kepada Teman-teman saya Yang di lulusan Al-Azhar Atau yang manapun Yang melabelin ini Sebagai perang agama Saya membedakan Bukan begitu poin Bukan begitu Masuk saya Ini adalah sejarah Sebuah tempat Yang jualannya 144 meter persegi Yaitu Masjid Al-Azhar Yang menjadi tempat Tiga agama Yaitu berbeda Islam, Yahudi, Kristen Makanya namanya Jajah lain-lain Baitul Maqdis Al-Haram Al-Asik Kemudian Apalagi Bahasa Bahasanya Bait Hamidash Namanya aja Bait Hamidash Al-Aram Al-Asik Kemudian Apalagi Baitul Maqdis Itu aja nama sudah menunjukkan Kepentingan Orang-orang yang berbeda Terutama Terutama Kalau kita kaitkan Kepada Nabi Sulaiman Ini adalah Sebuah tempat yang dianggap Sangat suci juga Buat-ubat Kristen Jadi Namanya dulu Temple Domini Jadi waktu ke area ini Sempat disebut Menjadi area gereja Dan namanya Temple Domini Di abad 6 687 Kalau nggak salah Jadi bukan perang agamanya Pak Yang saya lagi cerita adalah Ini menjadi akan sumber baru Perpecahan Bagaimanapun Yes Biar Saya juga nggak salah paham Jadi Yang pertama Kalau dikatakan oleh Mbak Kone Ini bukan perang agama Itu saya sangat senang Dan saya setuju Bahwa memang disini Ada situs-situs keagamaan Yang mengakar Sampai seumur peradaban itu Nah itu letak Kompleksitasnya Tapi saya selalu Sampaikan dimanapun Mbak Kone Karena ini sangat sensitif Jadi Saya nggak setuju Kalau dikatakan sebagai Perang agama Kalau Mbak Kone Nggak mengatakan itu Saya setuju Kenapa Begitu ini dikatakan Perang agama Ini akan lain cerita Nah Masuk ke mana yang disampaikan Mbak Kone Bahwa di tempat ini Terletak hal-hal Yang berkaitan dengan Ritus dan kesucian Dalam agama Dalam tiga agama ini Terutama Yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen Itu udah disepakatin semua itu Karena itu Mbak Kone Saya belajar konflik di wilayah ini Ada teori begini Konflik yang paling mengerikan itu Adalah konflik antar keluarga Yang paling mengerikan Kenapa? Di dalam konsep agama Ibrahim Tiga agama ini Sebut sebagai Sebagai agama saudara Sama-sama dia minimal Sebagai agama dari Tuhan Samawi Samawi Kalau kata Gus Dur Ini Mbak Sedikit kesitu Sebelum ke politiknya Di sinir begini Di antara orang Islam Dengan orang Apa namanya Orang Yahudi dan Kristen Terutama soal siapa yang Dijadikan sembelian Kan berdebat Apakah Ismail atau Ishak Berdebat Tapi kata Gus Dur Yang terpenting Tidak ada yang jadi disembele Dan itu menjadi simbol Jadi Sekali lagi Bahwa disini ada Berbagai macam Ritus keagamaan Itu saya setuju Karena itu Ini yang paling penting Karena ini adalah Satu keluarga Mestinya jadi alasan Untuk saling damai Dan bersatu Daripada menjadi alasan Untuk saling konflik Dan saling perang Ini prinsip perdamaian Yang selama ini Saya yakini Dan saya berjuang Untuk bagaimana Bisa terwujud Ini simbol perdamaian Jadi kembali Saya bilang tadi Yang kita mesti pahami bersama Ketika kita bicara Masjid Akso Di kepala kita Cuman Oh ini adalah Tempat tersuci Setelah Masjid Al-Haram Itu aja kan Kita dari sisi Islam Padahal yang kita mesti pahami Tadi itu tuh 144 meter persegi Ada Beit Hamikdas Ya kan Ada kemudian Al-Haram Al-Asih Kemudian juga tadi Sebut jadi Apa Jadi topus domini Yang mau saya bilang Yang saya khawatir Sekali lagi saya khawatir ya Boleh dong Kalau disana saya senang Berhasil mempersatukan Tapi saya khawatir begini Betul ini tentang tempat Betul tentang tempat Betul tentang situs Justru karena tempat situs Dan tempat itulah Kenapa Posisi Israel itu Sangat menjaga area tersebut Saya kebetulan baru melihat Banyak dokumenter Tentang apa Temuan-temuan baru Di bawah Tempat paling suci Di Israel tersebut Sekali lagi kita ngomong Paling suci Dome of the rock suci Semuanya juga suci Kubah biru suci Kubah anak suci 144 daerah itu suci sekali Nah Sekarang masalahnya adalah Ketika itu di ibu kota Kita mesti lihat Pengalaman Afghanistan war Ketika patung dihancurkan Ketika apa dihancurkan Karena ada ego Akhirnya Dari Negara dengan Sekali lagi mungkin Tidak agama Tapi dengan berdasar agama Padahal kalau kita mau baca Talmud Kitab Nabi Musa Kitab Nabi Torat Apa kitab Torat Maka sudah sejak Sebenarnya kita akan bicara Sekali lagi ya Saya cuma mau bilang Adalah milik Israel Lebih dari 3000 tahun Karena Saya pernah bilang Kalau mau baca Sejarah Israel Itu harusnya berani Baca Indil gitu Dan Talmud Dan Apa Torah Karena menurut saya Jerusalem itu kan Jadi pusat pemerintahan Israel Di bawah pemerintahan Daud Itu tidak bisa dibantah Dalam ekskavasi Kemarin terakhir Kita itu sedang mencari Dimana tempat Daud Dikebumikan Oke Walaupun Ada banyak perdebatan Ada yang mengaku di sana Ada yang mengaku di sana Tapi sekarang sekarang Eskavasi itu dilakukan Saya khawatirnya Ketika Jerusalem Menjadikan ibu kota Ya kan Ibu kota nih Maka hal yang terjadi Di Afghanistan Ego Ego agama Yang tadi melatar belakangi Tempat tadi Itu akan sangat Berpengaruh Kemudian Pemerintah Raja Daud Itu kita harus ingat ya Daud itu kemudian Dituliskan oleh Solomon Dan itu semuanya berpusat di Jerusalem Solomon itu memerintah Jerusalem itu adalah 40 tahun Kalau gak salah Dan Daud sendiri Berkesinambungan ya Saya lupa ada berapa tahun aja Kalau gak salah Kemudian dari Solomon Turun ke Rehabim Rehabim juga Itu Dia anak dari Raja Sulaiman Dan dia Memerintah Jelajah Memerintah di Yehuda Nah Bahasa ini saja Ya kan Bagaimana dia Si Rehabim Memerintah 40 tahun Kemudian Dia menjadi raja Dan 17 tahun Lamanya dia Memerintah itu Ditambah 40 tahun tadi Ini telah membawa Pejawaban Yang mungkin akan membuat Orang-orang yang selama ini Berasa itu tanahnya Palestina Bukan tanah Israel Berantem lagi Jadi saya mau tarik Bahayanya kalau Yerusalem itu Menjadi Kota Ibu kota gitu Betul itu Nah ini menariknya Pak Ini agak antitesis Karena kalau kita baca Knesset Aturannya Knesset itu Di dalam hukum dasar Yerusalem Knesset itu tahun 1980 Udah bilang bahwa Yerusalem adalah Ibu kota abadi Israel Dan tidak dapat dibagi dua Itu prinsipnya Knesset Prinsipnya negara Israel Oke Anda bayangkan Ini jadi ibu kota Ya kan Betul ini ada resolusi yang Mengikuti resolusi PBB lah Segala macam Tapi Tadi Apakah gak bikin jadi berantem ya Gitu Sekali lagi Bukan saja antara agama lain Di sesama Islam yang tadi Dengan vaksin masing-masing Juga pasti punya keakiran Berbeda-beda Itu yang saya Itu dia maksud saya Saya angkat tangan Karena kita udah jauh sekali Keribuan tahun itu Dan gak akan cukup 30 menit Tapi kalau Gak ceritain sejarahnya Gak khawatiran tentang agamanya Gak muncul Mas Indra Saya berjanji akan lebih banyak Porsi pembicaraan saya Kepada geopolitik Dan yang terbaru Tapi karena Mbak Kone Sudah menyampaikan yang lalu Mas kita diskusinya Kesana terus loh Tapi Mbak Kone jangan kesana lagi ya Jadi kita Yang pertama begini Yang saya bilang tadi Jadi kalau mau alasan soal keimanan Itulah mestinya menjadi alasan Kita bersatu Di Islam itu Semua nama yang Ibu Kone sebutkan Itu kami imani Itu adalah Sama ceritanya Jadi Karena itu Nah ini saya mau masuk langsung Karena itu Saya mau masuk Kalau bicara tentang konflik ini Saya lebih realistis Menganggap solusi yang paling ideal adalah Solusi 48 disini Jadi saya mau cerita kepada 48 Kesebelumnya sampai sebelum Masehi Karena memang kota ini adalah Kota peradaban Bagi banyak keyakinan Jadi kalau dibuka Maka akan banyak sekali Artifat-artifat yang keluar Dan saya khawatir Kita susah waktu Untuk mencapai kesepakatan Saya ngusulin 48 Jadikan itu sebagai titik Bersama era baru kita Semua ke depan Untuk menyongsong Yang kita sebut sebagai Perdamaian di antara dua negara Yang kedua Perancina nih Perancina dulu Yang kedua Langsung mengaduk Perancina tadi Masuk ke yang ditanyakan Mas Indra Kenapa Cina Sekali lagi saya tadi kasih clue Cina ini secara momentum Sebenarnya sudah dapat Cuman saya melihat Cina itu sangat-sangat sopan Sangat-sangat Tidak apa ya Istilahnya tidak agresif Di dalam mengambil momentum ini Padahal sekali lagi Kalau kita bicara tentang Timur Tengah Terutama Palestina Mas Indra Itu kekecewaannya terhadap Barat Terutama Amerika Khususnya Trump sebelum The Badan ini Sudah berlipat-lipat Kenapa? Satu perjanjian demi perjanjian Yang dibuat itu Walaupun memang sudah ada kesepakatan Dari Kampus Dan itu nyata hasilnya Tapi dalam konteks Palestina Masih belum begitu kuat Yang kedua Peristiwanya Yaitu ketika Trump Bikin yang disebut Sebagai Abraham Akut tadi Itu bagi Bagi versinya Israel Bagi versinya Amerika Wah ini luar biasa Karena Mau merekonsiliasi Mau Menormalisasi Di antara Israel Dengan negara-negara Arab Tapi kembali lihat Dari perspektif Palestina Dan bangsa-bangsa Arabnya Apa yang muncul Daripada kesepakatan itu Palestina merasa Dijadikan sebagai Orang yang ditusuk Dari belakang Oleh saudara-saudaranya sendiri Kenapa? Karena negara-negara Yang dimobilisir oleh Trump Dengan perjanjian Abraham Maka kemudian Mereka tidak perlu lagi Minta persetujuan Palestina Untuk melakukan Normalisus hubungan Dengan Israel Israel dapat Semua yang dia mau Tapi Palestina Tidak dapat apapun Yang dia mau Bahkan hari ini Ketika Gaza Dibombardir Apa yang dilakukan Oleh negara-negara Yang melakukan Normalisasi hubungan Dengan Israel Katanya dulu Ladasanya adalah Dengan melakukan Normalisasi itu Maka mereka akan Membentengi Palestina Dengan membentengi Israel Berhenti Sekarang saya tagih Sekarang saya tagih Omongan siapa yang Didengarkan oleh Binjamin ditanya Untuk menghentikan Tragedi kemanusiaan ini Negara-negara Arab Siapa yang menghentikan itu Bahkan beden Apakah mau didengerin Tidak ada setupun Nah inilah Mbak Koni Saya sampaikan Dalam banyak kesempatan Saya kritis keras Saya keras Mengkritik Apa namanya Ini tanya Bukan pada sosok Apalagi agamanya Bukan Tapi ini soal Kebijakannya yang sudah Melanggar semua Tata normal Termasuk Taurat Dalam Taurat Kalau mau balas dendam Hanya pada batas Mata demi mata Kau kehilangan seribu Kau sudah membunuh Lebih dari 50 ribu Taurat mana yang kamu pakai Untuk legitimasi ini Sepuluh berarti baca juga Maksudnya gitu Maksudnya Ini memang Beliau ahli-ahli Ahli-ahli Pasti Alitibur Tengah Saya harus bersama-sama Menegakkan Saya poinnya Mas Indra Ada tweet Apa namanya Dua negara bangsa Dua negara yang Berdampingan secara damai Di antara Israel Dengan Palestina Saya juga tidak ingin Israel Lalu dijadikan Holocaust yang kedua Enggak Kita tidak ingin itu Tapi juga Jangan alasan karena itu Palestina dijadikan Kayak sekarang Mau bukan susah Mau tidur susah Dan itu ujung-ujungnya Kalau terus begini Israel tidak akan tenang Sampai kapanpun Karena menimbulkan luka Menimbulkan dendam Dan mari kita bicara Stop kekerasan ini Kita bangun Jadi gini Kenapa saya mau bahas tadi Tentang posisi China Menurut saya itu Kita harus sangat hargai Tapi satu sisi Dia juga sedang menghantam Amerika Tadi kan saya baru bahas Dari isu terkininya Yaitu dia baru minggu lalu Dikenakan Ancaman besar Dari Amerika Serikat Tentang finance Dan perbankan dia Sistem perbankan dia Yang dalam hal ini Banyak membantu Rusia Ada tekanan baru Dari China Maaf dari Amerika Terhadap China Sehingga Bantuan yang dilakukan Dari kepada Rusia itu Harus berhenti Di minggu lalu Kemudian Rusia itu Hari ini sekarang Secara besar-besaran Harus eksodus Dananya Reservenya Dan juga apapun Yang ada di China Dikeser ke Salah satu negara Brics Tentu saja Brazil Nah Itu kenapa juga Brics Menjadi penting Di dalam Kami disini Sedang bersiap-siap Menghadapi rangkaian Brics besar-besaran Di Moskow tanggal 26 Kemudian di St. Petersburg Kemudian paling besar Di Kazan Kazan itu sampai kota ditutup Mahasiswa gak boleh kemana-mana Semua harus berkrom home Hanya untuk Brics Yang mau saya bilang China juga sedang Mengatur strategi dia Kenapa itu menjawab Pertanyaan tadi Kenapa lainnya ini Pangerai malu-malu Sebenarnya bukan malu-malu Dia juga lagi main kartu Menurut saya juga mainnya cantik Buat China Selepas ke apa Pak Indra bilang Alkus The Quad Apalagi kalau kita lihat Report terakhir Eksersis Australia Misalnya Bersama negara-negara Alkus dan The Quad Itu sudah semakin Membuat China meradang Karena sudah judulnya adalah Kami bersiap berperang Di Pasifik Sudah judul Judul mereka latihan itu Sudah ready to war In Pasifik Ini kan negara koalisi Sudah frontal ya Sudah frontal Ready to war in Pasifik War dengan siapa di Pasifik Kalau bukan dengan China Kan itu Gak mungkin lah Tiba-tiba dengan yang lain Jadi menurut saya Inilah kemudian China kemudian Bersiap-siap dulu Nah sekarang kita ngomong Soal faktor kenapa sejarah Sebentar Sebenarnya saya gak bicara juga Soal ini akan direbutannya Islam Yahudi Tapi pasti Kalau Yerusalem jadi kota Apakah itu dibawa Satu Palestina Pasti jadi berantemnya Itu saya yakin At the same time Ini juga Kalau kita kaitkan Beijing Akan menguntungkan Buat Beijing Karena ini kaitannya Ke Laut Cina Selatan Laut Cina Selatan Tentang apa sih Pak Tentang sejarah Siapa yang menemukan Area Laut Cina Selatan I am desa Iya I am desa Yi Wu Zi itu Dibawa buat tahun 206 sebelum masahi Si kota yang kita lagi bahas ini Berapa 800 tahun sebelum masahi 206 sebelum masahi Laut Cina Selatan itu Sudah dibikin bukunya Namanya Yi Wu Zi Ditulis oleh Yang Fu Yang bilang bahwa Itu areal Laut Cina Selatan itu Adalah bagian dari Tiongkok Ya kan Tang Dynasty Nanggapan 18 1907 Song Dynasty 1960 1279 Si Xia Nansha Itu udah diberi nama Kindia Changsha Sama Wang Li Shetang Udah namanya udah itu Secara tertulis Saya orang Saya orang RK Mohon maaf Bukan saya Tadinya Tidak tertarik sekali Sama RK Sampai kasus Satu kali nyamat Tetapi setelah Kali nyamat Saya belajar Ternyata RSI Itu lebih powerful Daripada militer Lebih powerful Daripada kekuatan tentara Ini yang kita mesti pikirkan Karena the power of archive Archive itu apapun yang tertulis Itu akan menjadi Sangat berpengarut Nah buat Cina Dengan si Australia Sekarang lagi latihan Dengan ngomongnya Ready to war in Pacific Dia akan menggunakan Sama nih Posisinya Jerusalem Kota Suci itu Buat Cina sama Laut Cina Selatan juga Daerah Suci dia Kalau bisa dibilang Suci Karena tadi Sotensong Dynasty Dari mana Dari mulai Tang Dynasty Kemudian Sotensong Dynasty Sampai kemudian Masuk ke Masuk kepada Peta Ketika Cian Kaisek Belum bergeser ke Taiwan Nah Karena apa Di dalam situ Ada seribu Titik Bukan cuma Sebelas titik Bukan sembilan titik Seribu titik Peta Namanya Peta Ada Wuxin Caigong Nah Jadi bagaimana Komandan di Ming Dynasty itu Membuat peta Yang mengangkat Seribu titik Itu ada hubungannya Dari Yuan Ming Qing Nah Kalau mau ditarik Nah Tapi mau gak mau Tapi mau gak mau Kita akan kesana Karena sekarang Isu Laut Cina Selatan itu Adalah The historical claim Makanya saya pernah bilang Dalam acara Jadi gini Karena dia akan Hindari Kita Termasuk bukan cuma Cina Kita tuh harus menghindari Konflik Laut Cina Selatan Ini kita mengomong Survival of the Vitas ya Aliran saya Hal itu kan Survival of the Vitas Siapapun Sekarang gini lah Perang Ukraina Dengan Rusia Kita akan efek Bagaimana kalau perang Laut Cina Selatan Latuna itu Di ruang hidung kita Dengan kondisi tetara Kita hari ini seperti ini Kondisi politik kita Lagi gak konsentrasi ke perang Konsentrasinya cuman jabatan Mohon maaf dengan segala hormat Ya kan Mana bisa kita survive Makanya kalau bisa Sedang mungkin At the same time China pasti berpikir sama Udah jangan dekat rumah gue deh Ya kan Jangan dekat-dekat daerah gue deh Jauh aja Kalau perlu Ya udah Terus aja ke sana Bahwa dia sekarang malu-malu Ini kan malu-malunya wording Bukan malu-malu gak pakai wording Makanya yang diundang Adalah negara-negara Yang menurut saya tadi Sangat penting Dan buat saya agak patah hati Kenapa Even meneluk kita aja Atau perwakilan dari meneluk kita Tidak disebutkan Yang disebutkan cuma Mesir Azad Zahir Arab Saudi Qatar Yudania Suria Lebanon Rusia Turki Nah Bagaimana Indonesia Mas Indra Terima kasih Perkenankan Saya akan menjawab pertanyaan Mas Indra Di bagian akhir Lagi-lagi Karena Saya terus terang Tadi menunggu Bukunya akan memberikan Statement korelasi Di antara Sejarah di Taiwan itu Dengan yang di Timur Tengah Karena walaupun ternyata Maksudnya bukan itu Bahwa Ada dimensi sejarah Di dalam Cara bekerja Itu yang disampaikan Saya rasa itu Wajar Bukuni Semua orang punya sejarah Dan pasti sejarah itu Ada kepentingan Kalau saya sebagai Aktivis perdamaian Saya akan menggunakan sejarah Untuk kepentingan perdamaian Daripada terus peperangan Itu yang Kenapa secara realistis Untuk konteks Palestina Cukup sampai 48 Bukuni Itu kalau bagi saya Secara prinsip Secara pragmatis Saya akan bilang Cukup sampai 48 Karena begitu kita buka Lebih daripada itu Sekali lagi ini Akan menjadi perang data Dan Jangan-jangan kita Tidak cukup umur Seperti bagaimana Orang-orang terdahulu Untuk melihat Yang namanya Indonesia Apa namanya Dunia lebih damai ini Karena memang Cara kita bekerja Tidak realistis Kita masuk dalam Lembaran-lembaran sejarah Yang menua itu Yang mulai artepa itu Jadi Sekali lagi Saya akan potong Justru Pak Satrawi Pendekatan saya itu Soal ngomong begini Sejarah itu Bukan yang harus takuti Justru sejarah itu Mempersatukan Saya enggak mempersoalkan Data-data Kata-kata tadi Jadi kata-kata Sejarah mempersatukan Makanya ketika Laut Cina Selatan Dianggap di Solid Klaim Saya bilang Justru masuk dari situ Akan kelihatan Indonesia Dan semua itu bagian Sama Pak Dengan Islam Yahudi Kristen Di Jerusalem Justru sebagai sebuah kesatuan Kita lihatnya Bukan sebagai sebuah perpisahan Tapi itu kan kita maunya Ini yang sedang kita coba Sosialisasikan Yang saya warning Yang saya warning adalah Kemungkinan-kemungkinan Umat-umat ini Akan terdorong oleh Apa ya Oleh Dorongan ideologi agamanya Bukan oleh ideologi pertamainya Gitu loh Oke makasih Bukoh ini bukan untuk Menyampaikan Bukan Tapi ada Perlu menjadi concern Perlu menjadi concern Begitu pasti Yang kita bahas hari ini Mengenai rekonsiliasi Nasional Palestina Dengan Cina Sekarang lagi Saya menganggap Tesa saya adalah Bahwa Cina tetap cukup terbatas Walaupun ini sangat besar Saya menduga begini Ini masuk kepada Penilaian saya Tentang politik luar negeri Cina Jangan-jangan memang Cina ini Diplomasinya Atau perangnya Lebih sebagai Defensif Mas Indra Jadi dia Dia tidak ingin memulai Dan ketika dia Melakukan peran seperti ini Saya khawatirnya Bukan sebagai sebuah Inisiatif Mengambil peran tadi Karena ini gak selesai-selesai Lalu mau dia Selesaikan gitu Saya khawatir Bukan langkah ke sana Tapi sebagai Pengimbangan aja Menunjukkan kekuatan Kepada Amerika Bahwa ya kami juga Sebagai faktor Dan kami bisa Nah yang saya bilang tadi Negara-negara Timur Tengah Dan saya yakin Itu alasannya Kenapa akhirnya Banyak negara datang Karena Cina diharapkan Lebih daripada Sekedar Politik pengimbangan Terhadap Katakanlah Amerika ya Mereka diharapkan Menjadi berperang Lebih besar Betul-betul Mengatur Mengatur Apa namanya Perkembangan yang terjadi Sehingga bisa menjadi Kesepakatan perdamaian Nah Ada salah satu hal Yang menjadi indikasi Kenapa kok Kita bisa membaca ke sana Ini kan Cina belum menyentuh Israelnya Dia baru kepada Palestinanya Padahal Masalahnya hari ini Adalah Israel Yang menyerang itu Adalah Israel Kalau kita ingin Masuk kepada agenda Darurat Menghentikan perang Lalu kemudian Menangani para korban Stop dulu itu Perang-perang Dan itu sekarang Ada di Israel Walaupun di Palestina Juga ada Di Palestina juga ada Saya tidak menampikan itu Tapi yang Paling banyak Membantai rakyat sipil Adalah tentara-tentara Adalah peluru-peluru Senjata yang Diluncurkan dari Israel Jadi Justru sumber masalahnya Sumber apinya Belum disentuh oleh Cina Nah ini yang saya bilang Jangan-jangan Memang cara bermain Cina adalah Cara bermain Defensive mechanism Dan Hanya untuk mengimbangi Apa yang dilakukan Agak serius Apa namanya Cara berpikirnya Saya melihat begini Sebenarnya Indonesia dilihat dari Katakanlah norma Di penggunaan undang-undang dasar Sangat kuat begitu Yang disinggung Sejak awal oleh Bu Kony Lalu kemudian Sikap masyarakat Gukung sana-sini Demo gak habis-habis Donasi begitu banyak Bahkan kita bangun rumah sakit Di Indonesia Di Gaza Itu kan luar biasa Dan yang ketiga Kalau ada orang yang sedikit Pro sama Israel Kayak Mbak Kony Sering dituduh Langsung dihajar Itu kan sebenarnya Sikap Itu sebenarnya adalah Aspirasi masyarakat Nah Poin saya begini Masyarakat Pemerintah dan DPR Terutama Sampai hari ini Gagal menangkap Kedalaman norma Dalam undang-undang dasar kita Dengan dukungan yang banyak Dari masyarakat Untuk menjadi sebuah Cara kerja yang lebih Permanin Apa itu kerja permanen Saya bilang minimal Ditentukan dalam bentuk Rumusan-rumusan regulasi Ini belum ada mas Sampai sekarang Ini pernyataan retorika Dan yang saya ngeri Misalnya kalau regulasi gimana pak Kalau regulasi begini Kenapa kok Saya lagi nulis Saya lagi ngosulin Kenapa gak dibikin Sebagai turunan Daripada pembukaan Undang-undang dasar Yang adilnya satu itu Tentang undang-undang Anti penjajahan Jadi itu cara kita mengatur Kita menyikapi Indonesia yang dijajah Kita diatur oleh undang-undang Kalau undang-undang itu Kira-kira teknisnya apa Gambarannya apa Misalnya melakukan apa Salah satu pikiran saya Begini mas Indra Sekarang karena gak ada Cara yang Yang berbentuk hukum Itu Kayak rimba kita Masyarakat itu bahkan Boykot dengan sendirinya Dan dia gak tahu itu Yang mana yang pasti Yang berbentuk israel Siapa yang mengatur itu Jadi mestinya ada Regulasi yang mengatur Kita semua Termasuk kalau orang-orang Islam datang ke israel Misalkan Itu dihakimi Luar biasa Padahal kalau ditanya Undang-undang mana Yang dilanggan Ya 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 Gak bisa kita menjawab Sekali lagi Kita sebagai bangsa Pak Kone Termasuk Pak Kone Bukan hanya Kalau saya kan rakyat biasa Jangan dibikin Sekat-sekat begitu Pak Asih Gula Saya cuma kasih Usulan aja Jadi mestinya Berangkat dari Tadi Pembukaan undang-undang Dasar yang begitu hebat Tadi Lalu aspirasi Begitu kuat ini Ayo kita kerja Lebih keras Tangkap ini Rumuskan ini Dalam bentuk Katakanlah regulasi Apakah undang-undang Bagus kalau sampai Jadi undang-undang Sehingga menjadi clear Tertata Indonesia ini Mau mendukung Yang disebut sebagai Anti penjajahan Itu apa langkah konkretnya Apakah cukup hanya Dengan mengatakan di TV Kita hukum Palestina Setelah itu Gak ada lagi Dan masyarakat Biarkan melakukan Hukum rimbal Ini Israel ini Saya boikot Ini Israel ini Saya boikot Itu tidak ada Berikan landasan normatif Yang itu bisa diikuti Oleh masyarakat Oh iya Negara kami mendukung Apa namanya Negeri yang terjajah Kita pro penjajahan Jadi kami akan mendukung Misalkan Daripada Diserahkan kepada Masyarakat Anti penjajahan Itu Hanya ide sepintas saja Mas Indra Belum begitu serius Dirumuskan Dan boleh tanggapi Apa Indra Pertama ada kalimat Tadi bahwa saya tuh Seolah-olah membela Israel Saya tuh gak pernah Bela Israel Saya tuh hanya mau bilang Bahwa melihat Sebuah masalah tuh Harus holistik Dan saya Mencoba menyampaikan Apa dari sisi Israel Yang tidak pernah dilihat Oleh orang kita Karena orang kita tuh Selalu aja pakai sekat Kalau Israel tuh haram aja udah Baca tentang Israel haram Mengerti Israel haram Tahu tentang Israel haram Nah itu dulu Yang kedua Ide tadi tuh menarik Justru kalau saya Saya ingin dorong nih Pak Indra Jadikan inisiatif DPR Saya heran DPR tuh cepat sekali Memutuskan misalnya TNI Harus berbisnis TNI boleh masuk ke Kemana ke Lembaga sipil misalnya Dan itu inisiatif DPR Makanya saya biung Kalau Panglima ditanyain Kalau Menko Polukam ditanyain Kalau inisiatif DPR Kenapa ngejar-ngejar Panglima dan Menko Polukam Kejar DPRnya Nah Apa yang nyatakan Pak Nahorin barusan Itu menjadi penting Kalau memang kita mau serius Betul-betul Menghapuskan penjajahan Dari Muka Bumi Kan begitu kalimatnya ya Kalimat Muka Kan Penjajah harus Menghapuskan dari Muka Bumi Maka Segera inisiatif DPR Indonesia tuh harus Membangun kekuatan militer Yang sangat-sangat luar biasa Dan tidak ada Boleh rakyat yang komplain Mau berapapun besarannya Kenapa? Karena untuk menegakkan Sebuah negara Yang berdaulat Dengan perintah Undang-undang yang berdaulat Tadi ya kan Dia harus Mampu mewujudkan Bukan cuman soft power Yang cuma bisa teriak-teriak Ini itu Ini itu Tapi apa hard powernya? Kenapa sekarang Beijing Mendudukan Hamas dan Fatah? Kalau menurut saya Beijing tuh lihat Lu Fatah Lu terlalu soft power Tidak mau perang Iya kan? Cuman mau ngomong-ngomong Ngomong-ngomong sana kemarin Nah Lu juga Hamas Maunya perang lu Lu gak mau ngomong Kan begitu Gak mau diplomasi Pokoknya haram aja Kalau lu ketemu Sama Israel Kalau dibatangnya Hamas Nah Dikawinkan lah oleh si Beijing ini Hamas Fatah Lu dua-duanya Kita diperlukan sebuah negara Kalau lu mau berdeka Persatuan nasional Dan ambil tuh 12 kawan-kawan lain itu Supaya bersatu Nah Dari situ kemudian Baru masuk ke dalam Yang berikutnya Jadi intinya apa? Intinya adalah Kekuatan soft power Dan hard power itu Harus dimiliki Persoalannya Indonesia hari ini Kita udah ada undang-undangnya Kita sudah diperintahkan Dan apalah Udah gak tau judulnya Ya kan? Yang tadi Kalau menurut Biyong Cuman marahnya aja gitu kan Pokoknya rakyat bergerak aja Semua maunya gitu Lupa Bahwa negara Dengan menetapnya seperti itu Harus mewujudkan Tentara Yang sama seperti Israel Tidak boleh Data dananya itu Dikurangi atas dasar apapun Karena ini masalah kedaulatan Dan Prinsip Kepentingan nasional Yang harus tegakkan Demi damainya dunia Jadi poin ini Kalau Indonesia mau berperan Seperti mungkin yang dilakukan Cina Ya harus punya pamur dulu Maksudnya gitu kan Bu? Bukan pamur Pak Jadi di dalam hukum-hukum negara itu Tidak mungkin negara itu Hanya bisa diplomasi Gak bisa perang Gak bisa juga dia perang Terus gak bisa ngomong Gak mungkin Coba lihat apa yang dilakukan dari Rusia Rusia kan melakukan dua hal Pak Diplomasi jalan dari Rusia Kan kita lihat laporan Masa ada kemari Tapi juga lihat Apa namanya Bagaimana militer dia Dan bukan cuman saya bicara militer Pak ya Ketika kita bicara militer Kan Indonesia masih beli ke sana Beli kemari Oh Rusia gak ada Pak Begitu militer perang Udah Sekarang dia sangat mandiri Apapun dia mandiri Gitu loh Nah ini yang mesti begini Indonesia Jadi gak cuman berhenti tadi Tadi ya Kalau tadi yang disampaikan beliau itu Betul saya akan dukung penuh Pak Asli saya dukung penuh Inisiatif DPR Anggaran pertahanan dibesarkan Dan bukan cuman itu Menteri Perindustrian Udah gak bisa Gak bisa tenang-tenang di gendongan Dia harus bangun industri pertahanan yang sangat kuat Dan itu adalah Adalah posisi Indonesia Adalah posisi Indonesia Ketika kita harus betul-betul memikirkan Kita ini mau kerja sama industri ya Pertahanan Sekarang tuh gak mungkin Teknologi itu dikasih Kita harus curi Kalau gak kita jadi temannya Kan itu aja intinya Ya kan Nah tinggal kita putuskan Indonesia mau sama blok apa Mau tetap sama Amerika Dan kawan-kawan Karena sekarang ini Pak Kita penghasil industri pertahanan Tapi nomor seri kita diwajibkan Nomor NATO Kan aneh Kita bukan bagian dari NATO Nah apakah Kita sudah bisa mandiri Untuk mengajukan Oh gak bisa dong Kita punya nomor sendiri kayak Cina Gitu Mau membeli Kita gak ikut pesanan kemarin Hal-hal ini tuh akan jadinya apa Pak Memerukan satu yang sampai hari ini Makanya saya tuh bingung MK bisa diacak-acak Untuk menghasilkan WAPRES Kenapa MK Gak diacak-acak Untuk menghasilkan DKN Pak Dewan Keamanan Nasional Karena Dewan Keamanan Nasional Inilah yang mau rajut Kepentingan politik luar negeri Kepentingan politik dalam negeri Kepentingan perindustrian Dan tadi dan lain dan sebagainya Itu gak ada Pak Gak ada inisiatif DPR Gak ada inisiatif MK Ngacak-acak undang-undangnya Dan lain-lain Gak ada Gitu Terakhir ini Pak Goni Karena ini udah lebih daripada undangannya Karena ini Jadi Undangannya berapa lama Kata produsen Yang disampaikan tadi Nanti kita lanjutin Di sesi berikutnya Mbak Goni Semua-semua nanti selesai Tapi Kurang lebih begini Pengantar untuk edisi berikutnya Tadi tentang Katakanlah militer dan sipil Mbak Goni Saya setuju Itu tentang penguatan militer itu Sama pentingnya Menurut saya Walaupun memang Indonesia Sekarang masuk era kebebasan Dengan sipil dan sipil Itu juga sama pentingnya Ada rumusan begini Ini betul-betul pengantar Untuk edisi depannya Sebenarnya ini rumusan Salah satu Intelektual Kalau di Islam Ini contohnya Tentang Islam Dan agama dan politik Tapi saya pakai Untuk hubungan Di antara militer dan rakyat Jadi Militer dengan rakyat itu Adalah dua saudara kembar Sama-sama Saling membutuhkan Rakyat itu adalah dasarnya Militer itu adalah penjaganya Sesuatu yang tidak punya dasar Yaitu rakyat itu Akan mudah hilang Tapi sesuatu yang tidak punya penjaga Itu akan mudah dihancurkan Jadi saya setuju Penguatan militer itu Belanja-belanja itu dibutuhkan Yang penting Jangan menjadi Militerisasi Saya rasa itu Kalau ini pertanyaan Pak Indra Kita harus lihat Pernyataannya Yang disampaikan Justru oleh Apa Men Lucina Men Lucina itu bilang Pak Pada saat penutupannya itu Dia bilang Wang ini bilang Bahwa Kami sudah berhasil Menudukan dua Hamas dan 14 Faksi Tapi sebenarnya Persatuan dan Rekonsiliasi diantara mereka Lebih jauh Itu urusan mereka Dia clear Dia sudah balikan lagi Bahwa dia itu cuma Buka pintu awal Kalian sudah bisa duduk bersama Sepakat bersama Tentang beberapa hal Tapi yang paling utama Adalah tadi Memungkinkan Negara paling istimewa Merdeka Di bukota Yerusalem Kemudian bicara tentang Rekonsiliasi Rekonsruksi Dan lain-lain Dan sebagainya Rekonsruksi pun Bisa jadi masalah baru Menurut saya Tapi nantilah Kita bisa cerita Karena nanti akan jadi rebutan Ketika masa rekonsruksi Sebuah negara yang sedang Luluh lantak Nanti itu akan Negara-negara Yang membangun rekonsruksi Itu juga akan Perang rebutan lagi So this Another story Tapi akan terjadi Kalau Indonesia Tidak merubah Cara dia berpolitik Keluar negeri Dan mengejar kepentingan Nasional yang tadi Yang menurut saya Selalu pengennya Jadi penonton Iya naun Iya naun Nah Udah mesti berubah Dengan tadi Pak Nauh disampaikan Kita undang-undangkan Bukan jadi militaristik Justru salah Justru bikin Kita meyakini betul Bahwa kita tuh Sedang ngurusin negara Yang usianya Sudah 5.779 tahun Indonesia ini Baru 100 tahun Juga belum Ya kan Jadi bagaimana Mungkin kita harus Memperkuat diri Melawan sebuah negara Yang sudah jatuh Pelangun Terusir balik lagi Gitu lah Tapi dia tuh Eksis 5.779 tahun Itu aja dulu Tanpa militar yang kuat Tidak mungkin Tanpa diplomasi yang canggih Tidak mungkin Kebijakan politik Luar negeri Sebuah negara itu Pasti diabdikan Untuk kepentingan nasional Itu sudah Mantranya udah begitu Semua Jadi ketika Cina Melakukan ini Termasuk Palestina Melakukan itu Ya pasti karena itu Sesuai dengan kepentingannya Tadi udah disampaikan Apa kepentingan Cina Apa kepentingan Fatah Apa kepentingan Hamas Itu kan sebenarnya Ada urayanya Kalau Fatah itu Sebenarnya Kepentingannya adalah Dia butuh legitimasi Lebih lanjut Karena Fatah ini Terancam dibuang Oleh terutama Oleh Israel Yang sudah tidak Tak lagi percaya Sama PLO Karena dianggap Ngurus Gagak aja Gak becus gitu kan Jatuh kepada Hamas Bagaimana mau ngurus Lebih lanjut Nah Hamas lebih barah lagi Ini situasinya Makin besar begini Dia butuh Untuk segera damai Itu yang mendorong Kenapa akhirnya mereka datang Cina Ya sama Dia datang Untuk kepentingan Kementingan disitu Tapi sekali lagi Menurut saya Ini mestinya kita baca Bukan hanya kepada Kepentingan Para pihak Negara-negara ini Mari kita lihat Kepentingan warganya Itu loh Yang sudah ribuan Begitu Nah kalau dalam konteks itu Berarti yang dibutuhkan Menjadi faktor adalah Siapapun yang bisa Menyakitkan Netanyahu hari ini Atau kalau enggak Netanyahu diganti Nah itu sekarang tuh Pilihannya sekarang Di Israel dua tuh Netanyahu diyakitkan Untuk perdamaian Atau tolong pilihannya Dia diganti Karena itu politiknya Luar biasa di Israel juga Walaupun lagi-lagi Enggak bisa sekarang Pak Kone ya Kita lihat episode berikutnya Terima kasih Berikutnya semoga bisa Bukoni Pak Asyibullah ya Nanti kita akan Katanya Bukoni bisik-bisik Kapan ngomongin RUTNI ini Pelantikan masih lama ya Pelantikan masih lama ya Nanya aja Kalau kita betul-betul Ingin mengurusi Israel Dan Palestina ini Maka kita mesti yakin Kita jadi negara yang besar Berdaulat dan gini Apapun demi kita itu Kita mampu merubah dunia Dengan penemuan Nah Jadi kesemangat itulah Yang harus kita angkat Israel Pak Selama begitu Bersekian ramah Dia tersiksa dengan Kemudian membangun kekuatan Dia itu menjadi penemuan Mengelahirkan penemuan-penemuan Yang merubah dunia Ini saatnya Indonesia Kalau betul-betul Mau mengundang-undangkan ini Menjadikan momentu Ini kita merubah dunia Saya rasa harus kesalahan Jadi bukan cuma Sebatas mau ada negara Lahir di Timur Tengah yang bangun Tetapi Apa efeknya buat Indonesia Ke depan Itu yang paling penting Ya itulah jawaban cerdas Berdasarkan fakta dan sejarah Dari Ibu Koni Terhadap apa yang dituduhkan Kepada beliau Yang dituduh sebagai pro-Israel Tetapi saudara Kita semua telah mendengarkan Bagaimana jawaban Dari Ibu Koni Dan percayalah Ibu Koni saat ini Masih tetap berstatus Agama muslim Tetapi beliau Terus mempelajari Dan terus belajar Tentang fakta Sejarah Israel Dan bisa menjawab dunia Khususnya kepada Netizen-netizen Indonesia Yang hanya Sibuk menanamkan kebencian Kepada Israel Tanpa tahu Sejarah Bangsa Israel Dan juga Pengaruh positif Dari Israel Terhadap bangsa kita Demikianlah Tuhan Yesus memberkati Dan salam cerdas Untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati Kosos